Kepala daerah di Lampung Dan satu kasus korupsi di Dinas Kesehatan Belasan kasus korupsi lain statusnya masih dalam penyelidikan Hasil pemetaan pihak kejaksaan lokasi strategis rawan adanya korupsi adalah proyek belanja pengadaan barang dan proyek pembangunan Korupsi dimulai dari adanya setoran V-proyek hingga markup pembelian barang dan jasa Terkait hal ini pihak kejaksaan mengklaim akan terus berupaya melakukan penjagaan korupsi tanpa pandang bulu Untuk di tahun 2020 ini ada tiga perkara yang sedang kita tangani Yang pertama itu Kepala Desa mengenai anggaran dana desa Ini sudah dalam tahapan penuntutan, sudah di proses persidangan Kemudian yang dua lagi itu dari puskesmas Masih dalam tahap prapenuntutan Komitmen kita di sini adalah untuk mencegah sebelum tindak pidana itu terjadi Melalui berbagai macam upaya Salah satunya dari penyelidikan hukum Seperti diketahui, angka korupsi di Lampung masih tinggi Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sudah ada empat kepala daerah di Lampung yang ditangkap KPK terkait korupsi Di antaranya adalah Bupati Lampung Tegah, Bustofa Kemudian Bupati Lampung Selatan, Zaiduddin Hasan Disusul Bupati Masuji Hapabi Dan terakhir Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangku Negara Empat bupati yang terbukti korupsi itu kini sedang menjalani pendahanan di penjara Ardi Yohab melaporkan dari Lampung Utara Terima kasih telah menonton!